Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Wai Nah, namun dalam video ya Kali ini Bapak akan menyampaikan video tutorial Nah, video tutorial apakah? Sebelum kita lanjut, yuk sama-sama kita awali dengan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, anak-anak kita lanjut Pada kesempatan kali ini Bapak ingin memberikan tutorial Bagaimana cara membuat poster sederhana menggunakan Microsoft Word Nah, bagaimana caranya? Oke, simak baik-baik ya anak-anak ya Nah, pertama-tama, kalau kita lihat disini page-nya Punya Bapak disini, posisinya berdiri tegak lurus ke atas Berarti portrait Nah, ini bisa kita atur Mau portrait, mau landscape Mau ke atas, mau ke samping Itu bisa Caranya bagaimana? Kita ke menu layout Ini, di layout ini Kita klik Nah, nanti disini ada orientation 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 Kita klik Nah, disini ada keterangan portrait dan landscape Bapak maunya landscape Saja Seperti ini Nah, bisa seperti ini ya Landscape Setelah itu Kita bisa Buat Buat Keterangan posternya ini Mau bikin poster apa Gitu ya Nah Jadi, anak-anak bisa memasukkan gambar Nah Bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam Microsoft Word Mudah saja, anak-anak Anak-anak bisa masuk ke menu insert Di sini ya Menu insert Di sini Anak-anak bisa pilih icon picture Nah Pilih icon picture Kalau tampil seperti ini Pilih this device ya Dari komputernya Nanti akan muncul jendela baru seperti ini Tergantung anak-anak Mau Menyimpannya Eh, anak-anak menyimpan gambarnya Ada di Folder mana Nah Kebetulan Bapak menyimpannya ada di Folder picture Nih Di gambar Picture ya Nah Ini yang Bapak ingin masukkan Tinggal kita klik di sini Dan Klik insert Gambarnya sudah Masuk Oke Ya Lanjut Selain dari menu insert Anak-anak juga bisa Memasukkannya dengan Di drag Di drag itu ditarik Seperti ini Misalkan ini Bapak hapus dulu ya Misalkan di Dokumen kita klik Misalkan dokumen Tadi kan Bapak nyimpannya di Picture Nah di picture Nah di sini Ini ada picture Tinggal kita Tarik ya Gambar ini Tarik ke dalam Word Arahin Nah Sama saja Kedua caranya Bisa masuk ke dalam Microsoft Word Seperti itu Anak-anak Nah Anak-anak bisa perhatikan Gambar ini Tidak bisa Bapak geser-geser Ketika Bapak klik Tidak bisa Bapak geser ke kanan Dan ke kiri Dia hanya bisa Dibesar-kecilkan saja ukurannya Tapi Tidak bisa digeser ke kanan Atau ke kiri Kenapa? Karena Tata letak dari Si Gambar ini terkunci Bagaimana cara membukanya Yaitu dengan Wap text Ya Icon wap text ini Berfungsi untuk Menentukan Tata letak gambar Ada di mana Apa dia? Ada di Format Nah Jadi ketika Gambar ini kita klik Maka menu format Akan muncul Tapi Kalau gambarnya Tidak di klik Seperti ini Ini kan gambarnya Tidak terpilih Tidak terselection Eee Icon Apa Menu formatnya Tidak ada Tidak nampil Tidak nampak Karena menu format Adalah termasuk Menu yang Rahasia Tersembunyi Nah caranya Tinggal kita klik disini Lalu Menu formatnya Akan muncul Ya Di menu format Disini ada Web text Atau disini juga ada Disamping gambarnya Setelah kita klik Nah Kita bisa pilih Web textnya Bebas Anak-anak Mau yang mana Ya Mau yang square Ada di tengah-tengah Ya Mau ada yang Yang di antara Atas dan bawah Atau mau behind Text Ada di belakang Text Atau ada di depan Text Ya Bapak mau pilih Square aja Ya anak-anak Square Nah Square itu Bapak mau pilih Bapak ada di sini Nah Ini bisa kita geser-geser Kita bisa tentukan Tata letaknya Nah Bapak pilih square Nah Selebih itu Anak-anak Gambarnya kan Sudah masuk Dan sudah kita bisa atur Tata letaknya Selebih itu Kita bisa Masukkan Text Nah Cuma textnya Kali ini Bapak memasukkannya Textnya Bukan text yang biasa Kita gunakan Namun textnya ini Lebih text yang Lebih Menarik lagi Karena textnya ini Bisa kita Lengkung-lengkungin Kita bisa beri Efek-efek Nah Bagaimana caranya Dan apakah itu Itu adalah namanya Word art Word art itu adalah Text berartistik indah Atau tulisan yang Memiliki keindahan Dan Bisa kita Buat Gelembung-gelembung Ya tulisannya Seperti apa caranya Perhatikan Ketika kita ingin Memasukkan Baik itu Memasukkan gambar Memasukkan Word art Ya Itu ada di menu insert Selalu ada di menu insert Nah tinggal kita cari Word art Word art itu Logo Atau gambar ikonnya itu Seperti huruf A Miring Miring ke kanan Seperti ini Nah Ini tinggal kita klik Kita tinggal pilih Modelnya mau seperti apa Misalkan Bapak pilih yang ini Nah Maka akan muncul Word art seperti ini Ya Bapak hapus dulu Textnya Bapak pilih Misalkan Bapak ketik Disini Jual Pesawat Mainan Nah Jual pesawat Mainan Bukan pesawat Beneran Ya Pesawat Mainan Nah ini kita bisa geser Kesini Biar kelihatan dulu Ya Nah Anak-anak Textnya ini bisa kita design Bagaimana caranya pak Nah Menu format Kita masuk Disini ada Namanya Model Model Jenis formatnya Seperti apa ya Nah Banyak nih Tapi bukan itu yang kita akan mainin Yang kita mainin adalah Di dalam menu Desain ya Anak-anak Disain Oh sorry Maaf Di dalam Ini dia Iconnya namanya Text effect Ya Ini Di atas Ini yang paling atas Ini ada text fill Ini adalah untuk Bagian text dalamnya Ini ada text outline Luar dari textnya Dan ini Ada Text effect Oke Bapak akan jelaskan fungsi Dari satu-satunya Bapak akan coba ya Bapak perbesar dulu textnya Seperti biasa Memperbesar text dari sini Nah Biar kelihatan Bapak jelasin dulu ya Nah Di format Misalkan Text fill Fill ini adalah untuk Warna dalam ya Anak-anak ya Misalkan Bapak pilih warnanya Misalkan Merah nih Merah Ya kan Nah Kalau yang ini Yang di tengah ini Text outline Itu warna Luarnya Warna luar dari Pinggir-pinggiran Huruf ini nih Misalkan Bapak pilih warna hitam Nah Kalau anak perhatikan Ada sedikit perubahan Ini kan merah semua Perhatikan bapak pilih hitam Nah Jadi ada pinggirannya Jadi ada hitam-hitamnya Gitu Ini namanya text outline Nah Terus Kita bisa menggunakan efek Ini anak-anak nih Kita klik dulu Disini Banyak sekali Ada efek Bayang-bayang Ya Nih Reflection Glow Bevel Ketebalan Ada juga Rotation Sama transform Nah Misalkan Transform nih Ini yang dibilang Textnya bisa Kita buat bergelembung Seperti ini Anak-anak Nah Jual pesawat Mainan Nah Bisa seperti ini Terus Jenis textnya Bisa kita rubah Jenis text bisa kita rubah Disini Jenis font Fontnya Misalkan Bapak pilih Jadi aja Comic 10% Nah Nah Nanti Akan berubah Seperti ini Modelnya Jual pesawat Mainan Nah Ini bisa kita Tentukan Anak-anak mau Taruh Dimana Sesuka hati Kita Ya Oke Misalkan Bapak taruh Disini Dia Di atas Ini Gambarnya Bapak turunin Sedikit Nah Seperti ini Anak-anak Jual pesawat Mainan Lalu Bapak Masukkan lagi World Art Disini World Art Orat Lagi Textnya Adalah Mulai Dari Harga Seribu Rupiah Nah Mulai Dari Harga Seribu Rupiah Kita Pilih Lagi Tadi Di Format Ya Silunya Bapak Pilih Warnanya Biru Terus Outline Bapak Pilih Warna Kuning Ya Oke Seperti itu Ya Terus Efeknya Bapak Pilih Ini Oke Anak-anak Sekarang Sekarang Tinggal Kita Desain Background Ya Atau Page Atau Kertas Di Menu Design Di sini Ada Page Color Ya Anak-anak Warna Page Color Anak-anak Bisa Menggunakan Warna Yang Ada Di Ini Ya Atau Yang Ada Di More Color Atau Bisa Juga Menggunakan Fill Effect Fill Effect Ini Banyak Anak-anak Ada Tekstur Seperti ini Ada Gradasi Warna Tapi Yang Simple Aja Bapak Pilih Tekstur Misalkan Teksturnya Mana Ya Bapak Mau Yang Rada Keren Dikit Misalkan Tekstur Air Coba Tekstur Air Nah Tekstur Air Terlalu Nyaru Coba Kita Pilih Lagi Yang Lain Misalkan Tekstur Kayu Nah Seperti Ini Anak-anak Ini Bapak Coba Zoom Nah Anak-anak Ini Adalah Poster Yang Sudah Bapak Buat Anak-anak Bapak Gambar Ini Bapak Buat Dari Pint Bapak Masukkan Ke Sini Nanti Anak-anak Bisa Misalkan Anak-anak Punya Gambar Foto Anak-anak Sendiri Atau Boleh Download Itu Bisa Gambar Apa Aja Nanti Anak-anak Bisa Buat Nah Nanti Setelah Itu Tinggal Kita Save Di Anak-anak Kita Save Kita Save Tinggal Anak-anak Pilih Taruh Dimana Aja Misalkan Bapak Pilih Di Dokumen Misalkan Di Dokumen Tulisnya Misalkan Diberi judul Line Diberi Diberi judul File Poster Poster Jual Pesawat Setelah itu Kita Save Maka Disini Nama file Sudah Berubah Poster Jual Pesawat Oke Nah Nanti Anak-anak Di rumah Tugas Praktik Dari Bapak Adalah Anak-anak Membuat Poster Seperti Ya Bapak Contohkan ini Tapi temanya Bebas Anak-anak Mau posternya Poster apa Mau poster Dagangan Atau pengumuman Atau apa aja Bebas ya Posternya Poster apa aja Dan Memanggunakan Jenis Text apa Mewarnanya Apa Bebas Oke Nanti Anak-anak Bisa kirim Filenya ke Bapak Atau Yang simpelnya Anak-anak Foto Layar Komputernya Ini Layar komputernya Anak-anak Foto Dan kirim Ke Whatsapp Bapak Yang Simpati Karena Whatsapp itu Sudah Bapak Setting menjadi Whatsapp Auto Save Ya Menyimpan data Semua Nah Tapi jangan lupa Disertakan Nama Kelas Dan Nomor Absent Oke Anak-anak Ya Itu saja Video tutorial Dari Bapak Kurang lebihnya Mohon maaf Jaga kesehatan Salam untuk ayah bunda semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!